Paling kalau orang-orang yang lain yang jago masak, jualan apa, segala macem Jualan sambal Jadi Ubay Niji jualan sambal, gara-gara corona 3, 2, 1, open the door Ya balik lagi barengan gue, Randy Herpy Barengan, gak ada Sekarang gue sendirian Jadi gue mau bahas apa ya Karena gue sendirian Gue bakal video call Video call beberapa temen gue Yang dibahas adalah tentang Apa sih Vi? Jadi gini guys Karena kita tuh bingung ya mau bikin konten apa Kita mau syuting-syuting buat bikin webseries bingung Bikin short movie bingung Lagi pandemi kayak gini, lagi PSBB, peraturan pemerintah Gak boleh keluar rumah, gak boleh bikin konten di luar Gak boleh syuting-syutingan Jadi kita bikinnya kayak gini Sampai gue bingung mau bikin apa sebenernya Nah akhirnya mungkin ya mungkin Mungkin gue bakal nanyain beberapa orang temen-temen gue Musisi khususnya Musisi yang terkena dampak dari pandemi corona ini Ya kan? Lo pasti semuanya di rumah juga kayak gitu Lo gak bisa kerja Masukan gak ada Ya kan? Terus bingung mau ngapa-ngapain Nah ini sekarang kita tanya dari sudut pandang dari sisi seorang musisi Siapakah dia? Teret! Yusuf Ubay Dia adalah vokalis dari band Niji Oke Tepuk tangan semuanya Tepuk tangan semuanya Rame banget disini guys Gue bakal langsung video call Ubay Nah selain Ubay gue bakal video call gitaris andalan gue Budi Hendrix Ya kan? Karena dia musisi juga Nah Budi pun inilah Merasakan efek dari pandemi yang biasanya manggung segala macam kemana-mana Tapi sekarang gak bisa Kita langsung video call aja ya Bang Ubay Bang Ubay Budi dulu Budi dulu Budi dulu Budi dulu Budi dulu Oke Budi Hendrix dulu Ini gitaris andalan gue Apa sih yang dirasakan sama Budi ini? Guys Mas Bud Mas Bud Sehat Mas Bud Bener-bener Kok gelap ya Mas Bud? Mas Bud? Oke Nah guys sekarang gue udah terbong sama Mas Budi Hendrix Gitaris andalan gue di move on band Ya kan Mas Bud? Boleh kerokong gak sih? Boleh lah santai aja lah Lo liat konten-konten yang lain pada ngerokok Ya kalau di band kan lo tinggal ganti rugi Gue minta sama lo duit Untuk ya kan biar dari ulang lagi Dari awal lagi bikin konten baru Kita itu Ya kita membahas tentang Ini apa Kekeringan dompet kita masing-masing Sebagai musisi Mas Bud Mas Bud Gue telepon Ubay dulu ya Video call Ubay ya Nyampungin ke Ubay ya Ubay oke Ubay Oke Oke Kita tunggu Bang Ubay Weh bro Wih gila Gue sama Budi ya Gitaris andalan gue nih Gitaris move on Bang Budi 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 namanya Mas Budi Mas Budi dan Ubay Wah kok lo tampilannya sekarang kayak si Arya Wahab ya Berubah ya Tampilan lo wih gila rambut gondrong Guys si Ubay ini ganteng banget sekarang Bye Dulu kan gue udah pernah bikin konten sama lo ya kan Kita ngebahas Udah gak perlu lagi ya ngebahas Ubay itu siapa Segala macem Dulu kan kita bahas dari awal Sekarang orang udah pada tau Kalau Ubay itu vokalisnya Nichi Abis tarawe ya Santuy Abis tarawe Lagi dimana sekarang Magelang Di Magelang Udah Dulu pulang lah Oke Yang mau kita bahas itu Sekarang Kan lagi pandemik nih Corona nih Gak bisa kemana-mana Nah Budi kan gitaris Biasanya kan kita Ngeband kemana-mana Cari duitnya disitulah penghasilan kita Nah dalam keadaan kayak gini Kan kita gak bisa ngapa-ngapain nih Bye Gue juga Gue juga gak bisa ngapa-ngapain Parah Gue mau syuting-syuting Bikin short movie Webseries kayak bisa Bye Nah lo juga kan Niji baru banget Gue liat tuh di story lo Itu lagi banyak banget Tour Keliling dunia ya Oh Indonesia dulu Indonesia dulu Tempat yang menarik Indonesia Yoi menarik Tapi lo Ada beberapa panggung Yang cancel Banyak Oke kita tanya dulu deh Pertama Ini Dari Efek dari Corona ini Lo sama Budi Nih sama Budi juga Nih gue tanyain nih Kan harusnya bisa cari duit nih Terus lo Pada ngapain aja nih Di rumah ngapain Gak bisa manggung-manggung Kalau dampak-dampak Corona Segeri ya Keputus Keputus Sama temen-temen Iya gak Dipungkirin penghasilan utama Dari manggung Betul Ada kurun waktunya ya Kalau untuk yang Buat-buat Perbulan Untuk apa Dapet Transferan masuk Lo Ya udah banggung sih ya Yoi Cash lagi ya Iya Cash Cashflow Agak sedikit terganggu Pasti Iya Mau gimana lagi ya Kondisi kayak gini Terus Apa lagi ya Berkelihatan tuh bisa Bertatap muka Terus kan Agak Iya Kita Memulai dengan Kegiatan yang baru Kirim-kirim materi Yang baik online semua Terus rekam di rumah masing-masing ya Kenapa? Rekam di rumah masing-masing Terus dibikin Akhirnya Akhirnya Gue beli Ini Beli audio interface Terus Ternyata Gue biasanya kan ada di base camp gitu kan Terus kayak Gue harus punya Kayak Beli mic Beli kabel Beli perangkat segala macem Dan Udah Tapi ada nikmahnya sih Walaupun Kita berkegiatan di rumah Gak bercatap muka Jadi jago lu ya Jadi jago ngopret ya Lu jadi jago ngopret ya Lu jadi jago ngopret ya Ya kan Yang tadinya lu kan udah ada asisten dong Ya kan Vokalis band gede gitu kan Terus udah opret Udah ada operator Biasanya kita ngumpul sih Hah? Biasanya ngumpul Kayak Kalau di studio tuh Untuk anak-anak tuh Ya kayaknya lah Sama teman-teman lu gitu kan Ngumpul Nah Nanti Nanti Isi apanya Itunya sih yang agak Yang ilan sih Yang elan sih Untuk Kebersamaannya ya Kebersamaannya Kebersamaannya ilang ya Mas Bud Kalau mas Budi Ngapain mas Bud Biasanya kan mas Budi Manggung nih Banyak nih banggung nih Move on Nah, kalau move on juga nggak bisa Nggak bisa manggung ya mas Bud band yang lain mas Bud Mas Budi nih bandnya banyak Gimana mas Bud Mas Bud Rolling Stone Tetap di Apa Ngisi iri kulela Nah ya di KV-KV kan Biasanya Terakhir gue Ngisi Mevdigans itu udah sebenernya hari setengah itu udah udah mulai BSBB tuh, jadi itu yang nonton cuma 3 orang. Serius? Tapi tetep dibayar kan? Tapi cafe ini emang udah harus dibuka karena dia kan adain acara medis day, acaranya orang iris, jadi emang harus diadain tuh acara venue, yang nonton cuma 3 orang, terus nggak lama mereka balik, gue nggak ada yang nonton sama sekali. Oh iya? Tapi dibayar kan? Yang penting? Dibayar. Alhamdulillah. Tapi emang bener-bener kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, cari duit. Nah terus, apa sih namanya solusi lain biar bisa dapetin duit? Paling kalau gue kan bikin Youtube ya, itu pun juga nggak mungkin bisa langsung dapet duitnya kan? Terus, paling kalau orang-orang yang lain yang jago masak, jualan apa, segala macem. Jual sambal sih. Hah? Jualan sambal? Lu ada nggak, Bay? Lu ngapain, Bay? Jualan apa, Bay? Nyokap kan emang jago masak ya? Dulu sebetulnya kaya, terus kaya gue. Wah ini lumayan sih kalau sambal. Jadi... Nah itu di akhirnya, yaudah, putusin. Nggak apa-apa lah, nggak salah aja gitu jualan. Iya bener-bener. Jadi Ubay Niji jualan sambal, gara-gara Corona? Temen gue, yang nomor gue juga, ini jualan apa... Andi paham ya? ...dolong makan lo lah ya, jadi... ...yaa... ...sekerang ini sih kaya emang... ...mu harus survive di dalam, mulai dari nol pun juga nggak ada masalah gitu. Setuju. Yang penting bertahan hidup ya? Jadi ini laul, jadi intermasak. Iya. Lu suka hebat? Jadi... Jadi jago mas. Semuanya bisa ya? Sambalnya dijualin ya? Dulu bora-bora sambal dijualin. Itu anak-anak Niji semua kaya gitu, jualan semua? Anak-anak Niji semuanya pada jualan? Apa namanya? Dia emang ada usaha cua ini kan? Terus... Di... Rama kayaknya mulai bikin. Dia ada masing-masing trader di... Kopi. Emang sempat jualan kopinya. Kopinya gitu deh. Sekarang... Kayaknya mulai... Mulai ini lagi, ini mulai lagi. Mulai lagi itu. Jadi... Si... Usah Rama banyak. Ini enak gitu. Jadi sekarang... Nerusin. Nerusin. Jualin. Oke. Jadi... Jadi bakal... Ya mudah-mudahan bakal ini ya manggung. Soalnya Niji ini lagi gila-gila banget ya, Baya. Duit sebulan bisa lah ubahnya sendiri. 500 juta lah masuk lah ya, Baya. Ustaz. Amin-amin. Hahaha. Ya kan? Ya mas Bud ya? Ya. Masnya selain-selain. Itu temen-temen gua pun. Yang pada reguleran di Jakarta. Dulu kan gua sempat reguleran juga. Itu juga kerasa banget. Ya. Yang mungkin dalam seminggu tuh. Dia main lima kali. Ya udah sehari deh. Ya bener-bener ga ada sama sekali. Ya bener-bener banget. Iya. Minggu ini... Minggu ini gitar hilang gitu kan. Minggu depan bass kejual. Habis itu speaker gitu kan. Jadi dirumah... Mau ga mau dijualin. Bener-bener. Begitu kan? Ada yang keeluaran... Beberapa alat yang dijual. Ya 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 gua tau. Ada ya. Ya mau ga mau kan. Daripada... Daripada... Bud! Lu gimana Bud? Apa siasat lu biar dapet duit Bud? Kita ngapain Bud? Ngerampok Bud. Jangan. Ya sih. Alhamdulillah. Orang kadang-kadang kadang yang telpon gua bilang. Bud bikinin gua cover dong. Dia bilang gitu. Terus gua bikinin musiknya. Terus gua kasih budget corona. Gua bilang gitu. Gini. Gini. Bud lu ga nyindir gua kan Bud. Soalnya gua yang bikinin musik Mas Budi. Tapi gua... Tapi ga pake budget corona. Lu ga nyindir gua kan Bud. Gini. Gini. Nah, Bay. Lu gua liat. Lu banyak alat-alat sekarang, Bay. Buat rekaman. Eh. Gua beli semua kan. Iya. Keren. Akhirnya. Lengkap. Jadi ga mau main ke studio gua dong lu? Jangan lupa. Ini dipanggilan. Gini. 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 Gua beli lah. Lu kok bisa ke Magelang sih, Bay. Naik apaan? Bukannya PSBB. Lu naik pesawat sih. Jadi udah lama sih. Jadi sebelum gua tau. Bakal ga bisa. Bakal ada pembatas wilayah. Sebelum itu. Sebelum itu lu langsung berangkat? Yaudah lah gua. Kondisi kayak gini. Kata gua belum berkeluarga. Belum punya istri juga. Curhat guys. Ini biar kalian belum punya istri. Dan tapi waktu balik pun ga langsung ketemu gitu. Kan karantina dulu selama 14 hari lah. Kena. Terus? Lu ga berani pulang? Jadi kalo masuk ke itu emang harus bener-bener sehat. Dicek semua ya. Gua sampe sekarang belum balik ke rumah nyokap gua. Gua masih di sama istri gua aja. Jadi gua kalo main kesana cuma-cuma. Kadang video call. Tadi sampe mana ya? Tadi mohon maaf ya ada kepotong dikit. Tadi rumah gua. Oh iya rumah lu. Lu belum balik-balik ya but ya? Iya gua belum balik-balik. Karena di rumah gua emang ada yang positif. Jadi yang positif itu. Nemememem lah. Umur sekitar 70 tahunan. Di kompleks sampein disitu lho. Abis itu langsung luar semuanya. Kena ke ininya. Jadi kompleks gua bener-bener kayak ditutup gitu. Ditutup. Lucu banget. Bud sama Ubay. Kan kita pasti kena efek dari Corona ya semuanya ya. Gua ga bisa. Gua sama Budi kan biasanya. Baik kita kalo Budi ga manggung kita bikin webseries kan. Budi yang ngisi scoring webseries gua sama short movie pasti Budi. Lo apalagi Niji lagi banyak-banyak manggung. Nah ini kan banyak temen-temen musisi luar sana yang lain-lain yang sama nasibnya sama kita nih. Apa nih? Pesan dari dan kasih semangat dong buat temen-temen musisi yang lain. Kira-kira kalian bisa ngelakuin kegiatan apa gitu mungkin di rumah. Semangatin lah temen-temen kita. Karena nasibnya sama kita ga punya duit guys. Gara-gara begini. Gimana bay? Isi kegiatan yang buat. Terus kayak kalo buat. Itu begini. Mungkin sekarang pada berlomba-lomba produktif mungkin. Kalo menurut gua sih. Lo ga produk sih ga masalah gitu loh. Badan lu bikin pikiran lu tuh. Saya enjoy mungkin ga usah. Biar ga stres ya. Biar temen-temen musisi ya. Jadi kayak lomba-lomba. Jadi kita langsung kayak buat gua. Ya suka-suka nih. Ya mau waktu oke. Ga juga apa-apa. Mungkin ada yang mau fokus dulu ke ibadahnya. Ya bener. Apalagi pas banget bulan puasa ya. Cuman kan mereka mungkin karena pusingnya. Yang apa namanya. Kepala keluarga mungkin. Yang nanggung beban banyak. Tulang punggung. Ya yang mau ga mau kan harus cari duit. Seproduktif mungkin. Yang stres sendiri kan. Mas Bud ngapain Mas Bud. Ya gue belum berkeluarga aja. Agak buyang gitu kan. Apalagi. Iya makanya susu anak segala macem. Mudah-mudahan lancar lah semuanya. Bisa kembali normal. Kayak awal lagi. Bye. Kapan nih ke studio sini bye. Gue pengen nyanyi-nyanyi bareng. Eh Niji mau keluarin lagu baru ga? Album baru? Ini rencana mau aku keluarin album single baru. Bocoran dong. Nyanyi dikit. Situasinya nih sekarang lagi ga gelas gitu kan. Pemerintahnya kayak gini. Pesorannya juga kayak gitu. Semuanya abu-abu. Semua abu-abu. Jadi bocorannya apa? Bocorannya. Bocoran lagunya. Itu lirik lagu. Kenapa? Pake nada dong. Boleh ga pake nada? Apa masih rahasia nih? Tunggu aja. Rahasia. Rahasia. Yolah mas Bud. Mas Bud mau ngeluarin lagu baru ga? Move on kayaknya bakal larin jalan abis ini. Jalan ya? Ya bang. Masa bakal lagi. Move on ya harus didoain yang banyak deh. Kalo gitu harus ke Ustadz yang banyak. Biar bisa. Biar bisa jalan. Tadi nonton sama move on nih. Nenek lu tiap hari nontonin tuh. Udah dulu ga? Si Azov ya? Iya lah. Ya nanti gue undang di studio inilah. Nanti nenek lu gue video call ya. Oh boleh lah. Ya kan? Kita ngobrol sama Azov. Sama nenek lu juga ya. Hehehe. Dia itu nomornya ini nih. Apa samudera kan? Samudera cinta. Oh iya samudera. Gue ikutan lu manggung aja. Bye ya ntar ya bye. Oke. Pokoknya kalo ke Jakarta kabarin ya. Siap. Mas Bud thank you. Thank you. Nanti kalo ke Jakarta pokoknya kita nongkrongnya langsung disini ya. Ga pake video call ya. Oke? Ya. Ya udah kalo gitu. Terima kasih semuanya. Semoga Corona beres. Sukses. Jalan lagi manggungnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau lewat lagi ya guys. Tadi ada yang mau lewat lagi penampakan seperti video sebelumnya. Nah itu tadi dia. Kita ngobrol-ngobrol sama temen gue. Budi Hendrik dan Ubay Niji. Ya ngobrolnya penting-penting sih. Cuman gue pengen tau nih. Dari apa yang terjadi sama mereka. Apa yang mereka rasakan selama Corona ini. Kan mereka ga bisa manggung. Ga bisa cari duit yang pasti. Terus ga bisa. Kalo misalkan mereka udah berkeluarga. Apalagi kan lebih repot lagi urusannya. Mereka harus berusaha cari jalan lain. Untuk bisa mendapatkan uang. Untuk menanggung keluarganya. Nah kalo misalkan Ubay Niji tadi. Yang dilakukan dia. Jualan sambel. Seorang Ubay Niji aja ga gengsi jualan sambel. Sambel lagi. Jualan sambel. Kalian juga harus kayak gitu. Oke guys. Kalian kasih ide lagi dong. Kalian harus kasih ide di bawah sini. Di komen kolom. Gue harus ngebahas apa. Terus kira-kira nanti gue bakal video call sama siapa. Pasti jawabnya cuman satu. Azov Azov. Tapi yang lain. Azov nanti mungkin gue bakal undang. Tunggu dia lagi sakit. Kalo dia dasbo gue undang. Kira-kira apalagi pembahasan lain. Tulis di kolom komen. Nih disini. Kasian kameramen gue kepanasan. Panas ya bos. Oke. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Daaaah. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Sampai ketemu di konten selanjutnya.